Untuk mengedukasi berbagai hal tentang hukum, puluhan perwakilan masyarakat desa Kedung Winangun mengikuti penyuluhan hukum desa yang bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Kebumen di Balai Desa Kedung Winangun, Kecamatan Klirong, selasa 16 Juli 2019. Hadir dalam kesempatan tersebut, Camat Klirong, Wawan Sujaka, SSTP, Kasubag Bantuan Hukum, Nur Wahyudi, SH, mewakili Kabak Hukum, Supetno, SH, yang merupakan ahli pertanahan dari BPN Kabupaten Kebumen, serta Tar Sudin, SH, yang merupakan hakim dari pengadilan agama Kabupaten Kebumen. Menurut Kepala Desa Kedung Winangun, Nur Suprapti dilaksanakannya kegiatan tersebut diharapkan mampu mengedukasi masyarakat Kedung Winangun agar lebih paham segala hal tentang hukum di lingkup pedesaan. Ini narasumber dari BPN Kabupaten Kebumen, karena tentunya meminimalkan tingkat percayaan, terus dari BPN, mengatasi masalah-masalah tentang pemerintah. Dalam acara tersebut, para peserta terlihat antusias mengikuti kegiatan yang baru kali pertama diselenggarakan ini. Para peserta terlihat fokus menyaksikan paparan para pemateri yang menyampaikan berbagai hal tentang hukum yang sering dialami oleh masyarakat desa, seperti prosedur pembagian tanah warisan, prosedur penyusunan produk hukum desa, tata cara kepengurusan cerai, serta hal-hal lainnya yang sering dihadapi masyarakat desa dalam bidang hukum. Dari Desa Kedung Winangun Selamatan Kelirong, Tim Liputan Rati TV memberitakan.